Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Di video kali ini, saya ingin berbagi perawatan burung perenjak lumut Dan kebetulan ini ada burung perenjak lumut yang kemarin baru saja saya dapatkan dari Ombyokan Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, teman-teman bisa tonton dulu Karena disitu saya jelaskan kondisi burung perenjak lumutnya ketika baru saja saya dapatkan dari Ombyokan Ketika kita baru saja mendapatkan burung perenjak lumut dari Ombyokan Otomatis burungnya itu masih giras Atau masih takut ketika ada orang di sekitarnya Kemudian burung juga belum beradaptasi Karena memang sebelumnya hidup di alam liar Maka dari itu, untuk perawatan pertamanya Kita coba untuk jinakan atau kita buat burungnya itu nyaman di dalam sangkarnya dulu Karena nantinya ketika burung perenjak lumutnya sudah nyaman di dalam sangkar Tidak terlalu takut dengan orang di sekitarnya Maka burung akan sangat rajin berbunyi Kemudian di video ini, saya akan jelaskan beberapa step Jadi yang pertama kita buat burungnya itu cepat nyaman Atau kata lainnya sedikit jinak Kemudian yang kedua, kita akan melatih burung perenjak lumut dari Ombyokannya Untuk makan fur Karena memang burung perenjak lumut ini Belum makan fur sama sekali Karena baru saja saya dapatkan kemarin dari Ombyokan Otomatis untuk pakan harian Hanya saya berikan ulat kandang saja Dan sekarang kita ke step pertama dulu Yang pertama adalah kita buat burungnya itu agak jinak sedikit Agar burungnya tidak terlalu takut kalau ada orang Nah untuk membuat burung perenjak lumutnya agak jinak Itu cukup mudah Jadi yang pertama disini kita mulai perawatan pagi hari Kita keluarkan Sekitar pukul 7 atau 8 pagi Kita akan mandikan burung perenjak lumutnya Nah untuk memandikan ini Pastikan burung perenjak lumutnya Dalam kondisi sehat Jadi burung sebelumnya tidak sakit Tidak gembung Kemudian makannya juga lahap Karena takutnya kalau burung masih stres Biasanya burung akan gembung Makannya juga tidak terlalu lahap Itu nanti kalau kita paksakan untuk mandi Burungnya akan tambah stres dan bisa mati Jadi yang pertama adalah pastikan burungnya sehat Lincah dan makannya lahap Kemudian untuk mandi sendiri Cukup kita gunakan semprotan Dan untuk semprotannya cukup kita semprot halus saja Kemudian untuk tingkat basahnya Jangan terlalu basah kuyuk Yang terpenting semua bulu-bulunya itu terkena air saja Sebenarnya burung perenjak lumut itu burung yang mudah sekali beradaptasi Atau burungnya itu mudah jinak Meskipun tidak kita mandikan pun burungnya bisa jinak Tapi itu nanti agak lama Jadi biar lebih cepat kita bisa coba mandikan Satu kali dalam satu hari pada pagi hari saja Dan setelah saya mandikan kurang lebih hasilnya seperti ini Bisa dilihat disini Untuk bulu-bulunya tidak sampai basah kuyuk Jadi kurang lebih seperti ini saja Yang terpenting semua bulu-bulunya terkena air Kemudian setelah ini tinggal kita lakukan penjemuran saja Dan untuk penjemuran usahakan kita jemur di bawah Dan kalau rumah teman-teman dekat dengan jalan raya Kita taruh di pinggir jalan Nah jadi kurang lebih seperti ini Posisinya saya taruh di pinggir jalan Dan saya tempatkan di bawah Nah ini tujuannya untuk mengadaptasikan burung Dengan kendaraan yang lewat di sekitarnya Sehingga nanti burung tidak terlalu giras Selagi burung perenjak lumutnya kita jemur di bawah Kita akan lanjut lagi untuk step yang kedua Yaitu melatihnya makan fur Untuk melatih burung perenjak lumut makan fur Itu sangat mudah Dan untuk media yang saya gunakan disini Adalah menggunakan keroto Tapi jika teman-teman kesulitan mendapatkan keroto Kita juga bisa menggantinya dengan ulat hongkong Jadi ulat hongkong bisa kita potong-potong kecil Tapi karena kebetulan di rumah ada sisa keroto Jadi keroto ini bisa saya gunakan Untuk melatih burung perenjak lumutnya makan fur Dan kalau kita gunakan keroto Efeknya akan sangat cepat Paling tidak sekitar 1 sampai dengan maksimal 2 hari Burung sudah makan fur total Nah sebelum kita berikan kepada perenjak lumutnya Untuk cara pengapurannya kurang lebih seperti ini Yang pertama disini kita siapkan fur halus Dan untuk fur halus sendiri mereknya bebas Yang terpenting butirannya itu halus seperti ini Kemudian selanjutnya adalah kita berikan keroto Nah untuk keroto sendiri tidak kita masukkan semuanya langsung Tapi kita kasih setengah dulu Dan setelah seperti ini Tinggal kita remas kerotonya Agar tercampur dengan fur halusnya Usahakan kita tekan atau kita remas Sampai kerotonya itu benar-benar tercampur Atau menempel dengan fur halusnya Dan jika sudah jadi kurang lebih seperti ini Teman-teman bisa lihat ya Semua kerotonya itu terbalut oleh fur halus Dan setelah ini tinggal kita masukkan lagi Sisa keroto yang tadi Nah tujuannya untuk menarik perhatian perenjak lumutnya Jadi kita taburkan keroto segar di atas campuran furnya tadi Nah kurang lebih seperti ini Oke dan sekarang langsung saja kita berikan kepada burung perenjak lumutnya Bisa dilihat disini untuk burung perenjak lumutnya sudah mulai makan Ya walaupun masih keroto segarnya Tapi nanti kalau keroto segarnya sudah habis Dia akan memakan keroto yang tercampur dengan fur Dan lama-kelamaan burungnya akan makan furnya juga Nah dengan cara ini Umumnya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari atau 2 hari Burung sudah mau makan fur total Nanti tinggal kita cek saja untuk kotorannya Kalau kotorannya itu menggumpal dan berwarna kuning seperti warna furnya Sudah bisa dipastikan burung tersebut sudah mau makan fur Dan setelah tadi burungnya kita mandikan Kita jemur Kita berikan pakan untuk pengapurannya Tinggal burung kita tempatkan di teras depan rumah Dan setelah itu kita biarkan sampai sore Nanti sore kita lihat lagi apakah sudah makan fur atau belum Kalau belum tinggal kita tambahkan keroto lagi Dan kita ulangi proses pengepurannya lagi pada besok harinya Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Untuk perawatan burung perenjak lumut Yang baru saja kita dapatkan dari Ombyokan Jadi untuk mandinya tadi kita lakukan setiap hari Sampai burungnya itu benar-benar tidak giras Atau burung hanya loncat-loncat kalau kita dekati Jika sudah seperti itu tandanya burung sudah mulai nyaman Dan untuk mandinya bisa kita stop atau kita hentikan Dan harian bisa kita ganti dengan penjemuran saja tanpa mandi Nah jadi sekian dulu untuk video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat Edukasi dan juga informasi Untuk teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau